Sementara, masa penuh angket menilai hak angket. Kerasa di depan gedung DPR hari ini, Jumat 8 Maret sore juga diikuti oleh para pelajar SMA. Mereka hadir untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap hak angket dan menyerukan perdamaian seusai kewilu. Dari pantauan wartawan tribun Jakarta di lokasi, para pelajar tampak mengenakan seragam putih abu-abu. Mereka turut membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan hak angket dan pemaksulan Presiden Jokowi. Para pelajar tampak membaur bersama mahasiswa yang mengkoordinir celanya aksi unjuk rasa. Salah satu pelajar dari SMA swasta di Jakarta mengaku baru pertama kali mengikuti demo semacam ini. Saat ditanya apakah ada bayaran dalam demo, siswa tersebut membantahnya. Ia mengaku ikut serta dalam aksi atas keinginan sendiri dan berangkat bersama teman-teman sekolah. Sebelumnya, demo ini diawali oleh masa yang pro terhadap hak angket. Mereka mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugian kecurangan pembelu. Hak angket itu jika digunakan besok menimewa kegaduhan dan ketidakstabilan nasional begitu. Sementara, masa penuh angket menilai bahwa hak angket DPR ini terhadap kecurangan pembelu perlu dilakukan. Karena memang kecurangan yang terjadi, pembelu-pembelu sudah benar-benar tampak jatah tersebut sistematis dan masif. Jadi ini suara dari aksi maksa saling bertuburkan dalam tanda kutip. Di sebelah sana sedang menanyikan lagu Indonesia raya. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.